Ya selamat berjumpa rekan-rekan semua kembali lagi di channel yang cetar membahana ini Bersama dengan kedua orang yang tidak kalah dasyatnya yang waktu lalu sudah berdiskusi panjang tentang kristologi feminis Hari ini masih sedia hadir meramaikan rumah buku teologi dengan diskusi yang lebih menarik lagi Tentu saja ya semoga teman-teman bisa sabar menanti mengikuti diskusi kami ini Nah ya perkenalan singkat saya yang ke Lampung saya host rumah buku teologi hadir bersama di saat ini Paulus Eko Kristianto guru agama Kristen di kota Jakarta tapi sambil menjalani studi doktoral Bidang teologi khususnya pendidikan Kristiani di Universitas Kristen Dutawacana Bersama dengan kita juga ada pendeta Silvi Triani Kula Pendeta dan dosen di sekolah tinggi teologi GKST Kerja Kristen Sulawesi Tengah di Tendena Sulawesi Tengah Sekarang sementara menjalani studi di Jogja khususnya di program doktoral Kajian Interreligious di Pasar Sarjana UGM program Indonesian Consortium for Religious Studies Ya kita ngobrol-ngobrol santai saat ini tentang buku dari Amanda Porterfield Sebenarnya Anda salah menyebut namanya bisa share bukunya Oh saya salah sebutnya Amanda Porterfield Porterfield Ya dengan judul buku Healing in the History of Christianity Wow sangat kontekstual ya pembicaraan kita Orang sana sini ngomong ngiling-ngiling-ngiling Staycation Nah kayak Paulus sekarang Walaupun dia kerja di Jakarta sekarang lagi healing Ya kita kan generasi healing Menikmati healing staycation di kampung Alaman As Untung lagi healing-ngiling berpanjang lebaran Ya mungkin untuk membuka diskusi ini Mungkin teman-teman bisa sharing bisa berbagi Poin-poin apa saja yang kiranya menarik Yang nanti mungkin di waktu selanjutnya Di diskusi kita saat ini akan kita bicarakan Poin-poin itu Silahkan siapa mau duluan Entah Paulus atau KFB Perangkali Paulus dulu Ya saya dulu ya nanti refleksinya dilanjutkan KFB mungkin sama Oke ya Jadi buku ini tuh sebenarnya cocok banget nih Buat generasi millennial Generasi Z Generasi Alpha Seperti itu kan Kita sering bicara tentang healing gitu Nah sebenarnya healing itu Bukan kata-kata sederhana loh Healing itu Makanannya lebih dalam Ketimbang yang sekarang generasi muda Itu sering bilang healing Healing itu Kalau sekarang orang bilang itu bukan healing Tapi artinya repressing Seperti itu ya Sejenak merefresh Tapi healing itu maknanya dalam Bahkan saya senang sekali Ketika Kak Ian mengajak kita membaca buku ini bersama-sama Wah ini Akan membawa terobosan baru nih Buat generasi sekarang Kenapa? Karena kita akan melihat Dari segi sejarah kekristenan gitu Bagaimana healing Pemulihan penyembuhan itu Dilihat dari segi sejarah kekristenan Nah mungkin Sebagai awal buku ini Ada tujuh bab ya Tujuh bab Seperti itu Nah kalau di saya Bab yang paling menarik itu Di bab ke tujuh gitu Saya mulai dari bawah ya Kenapa bab ke tujuh? Karena dia menceritakan Justru kemajuan teknologi modern itu Dan perkembangan ilmu pengetahuan Justru semakin mempercepat seseorang Untuk melakukan healing Nah ini relate sekali ya Dengan generasi sekarang Kalau orang bilang kemajuan teknologi itu Itu kan interconnected ya Saling terhubung Tapi justru dengan keterhubungan itu Membuat generasi muda Akan mudah sering jatuh ke Namanya Kesepian Kesendirian Ini kan sebuah paradoks ya Yang katanya kemajuan teknologi Kemajuan jaman Kemajuan ilmu pengetahuan Tapi kok ternyata Healing itu harus semakin dilakukan Nah Porter ini Porterfield Ini Menyajikan pemikiran yang menarik gitu Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata Ada sebuah tekanan yang mulai ditinggalkan Atau tidak lagi diangkat Karena perubahan zaman itu Karena perubahan landscape Pemikiran kekristenan Salah satunya Nanti teman-teman bisa lihat Ngecek dari pemahaman Jonathan Edwards Sampai Abraham Lincoln Seperti itu Dia menunjukkan bahwa healing itu Yang merupakan sentral kekristenan itu Ternyata bisa mengangkat Sisi-sisi yang tidak ditampilkan oleh kita Khususnya sisi-sisi Kalau di buku ini Menggakai istilah shadow Sisi gelap Seperti itu Makanya dengan kemajuan teknologi Kemajuan ilmu pengetahuan Dengan adanya healing yang ditawarkan itu Shadow itu akan diangkat Kalau dalam bahasa sekarang itu Dalam spiritualitas kontemporer ya Tidak berbasis agama Itu mereka menggunakan istilah shadow work Seperti itu Siapa itu namanya? Rahib yang baru meninggal itu siapa? Ada yang tahu? Sorry Buddha Buddha kalau nggak salah Natan Apa itu? I Natan Ya betul Yang di Perancis dia Ya betul Itu Saya susah mengap Itu Menawarkan itu Shadow work Nah itu juga Diangkat Nah Itu kata kunci saya yang pertama Mungkin bisa dilanjutkan teman yang lain Ya Memang Apa ya Benar sekali apa yang dibilang oleh Pembicaraan kita saat ini sangat konteksual Karena Istilah healing itu kan jadi Kayak Menjadi semacam Topik yang hot Di media-media sosial Orang sekarang Walaupun ya sebenarnya Kata healing itu sendiri Menjadi semacam Kata yang di Koti interpretasi Punya makna-makna yang berbeda Termasuk Orang-orang sekarang Memang Ami healing itu berbeda dengan Ketika bicara Healing Dalam Ketis Dan Walaupun dia punya Jadi ada banyak dimensi juga Dari kata healing itu sendiri Kalau dikaitkan memang Dengan healing ini Anak-anak sekarang Bicara healing Ya Bicara healing Ya Maksudnya Dia lagi born out Itu Stress dengan pekerjaan Dia tertekan Karena Bosnya marah-marah Atau dia sakit hati Dengan teman pekerjaannya Dia putus cinta Atau gimana Atau banyak ekspektasi Hidupnya Yang tidak terpenuhi Akhirnya dia minta Untuk healing Healing Ya Jalan-jalan Ini betul kata Paulus tadi Healing Sebenarnya Jadi dipersempit Maknanya Udah sekarang Jadi Refreshing Sekedar Refreshing Dari Pekerjaan Dari dunia kerja Yang Menekan Yang membuat stress Walaupun setelah Yang mereka bilang Healing Itu refreshing Yang sebenarnya Traveling Jalan-jalan Ketika mereka Kembali ke kerja Ya stress lagi Jadi Apa namanya Apa istilahnya Pukulnya Cirkular Gitu Gitu aja Jadinya Ini menarik Kalau Jadi refleksikan Dengan Pembicaraan Mengenai healing Dalam sejarah Ternyata Dimensi healing Itu lebih luas Tidak Tidak sekedar Refreshing Tidak sekedar Traveling Jalan-jalan Tapi dia Kalau dalam Kalau pandangannya Amanda ini Healing ini Menjadi semacam Satu tema Pokok Dan kalau dia Berlihatkan Buku-bukunya Apa Buku ini Healing In the history Of christianity Healing itu Punya posisi Sentral Menyangkut Apa Penaman orang Terhadap Karya Yesus Kristus Selama Dia hidup Murid-muridnya Di panjang sejarah Peranan politik Ke kristenan Itu semua Ada hubungan Dengan healing Jadi Luas sekali Dibandingkan Dengan Pembicaraan Orang sekarang Mungkin kita bisa Bicara lebih lanjut Kira-kira Sejauh ini Yang kita lihat Kekristenan Sudah ber Ya di buku itu Tidak bicara healing Era sekarang Ya Ini kan baru-baru Paling baru ya Dibicara Antara hubungan Healing Dalam kekristenan Dan Dia pake istilah Christian healing Christian healing Dan Medical technology Semacam itu Itu kan yang Paling baru Dia Sudah terbintulan Bukunya Sebelum ada Fenomena healing Anak muda sekarang Iya betul Tapi ya itu Kita bisa Reflesikan Sana-sini Gimana Kak Evie Melihat Gimana Kak Evie Kita sama-sama Orang healing Gimana Kak Lagi mencari Penyembuhan Gitu ya Ini Bagus ya Karena dia Memetakan Konsep Tentang Penyembuhan itu Melalui Sejarah Melalui Sejarah Dan menempatkan Menang Mengetengahkan Idea Tentang Healing itu Sebagai Pusat Apa ya Misi Atau visi Kekristenan Sebenarnya Dan perjalanan Sejarah Membuktikan itu Penyembuhan itu Memang selalu Lekat dengan Kekristenan itu Sendiri Gitu kan Itu yang menarik Dan dia Dilekatkan Dengan Dosa dan Kejahatan Gitu Karena Misi Dan visi Kekristenan itu Dan merupakan Laku hidup Dari Yesus Dan murid-muridnya Itu adalah Memang Untuk Memerangi Suffer Penderitaan Manusia Itu akibat Dosa dan Kejahatan Seperti itu Dan yang menarik Bagi saya adalah Bahwa ketika Penyakit Atau Suffering itu Dilanda Melanda Seseorang Itu Pertama-tama Dikatakan Di sini adalah Karena dosa Kejahatan Dirinya sendiri Ataupun Dosa atau Kejahatan Orang lain Yang menyebabkan Yang bersangkutan itu Mengalami Sakit dan Penderitaan Dan yang lebih Menarik lagi Bagi saya adalah Bahwa Penyakit yang Atau Suffering Yang Diketengahkan Di sini Ini Tidak semata Dikurung secara Pribadi atau Personal Secara Fisik Tapi Dia meluas ke Social Injustice Begitu Jadi dosa dan Kejahatan itu Juga Yang menyebabkan Injustice Atau Ketidakadilan Dan Penderitaan Sehingga Healing di sini Yang dimaksud Di dalam Yang diperangi Atau dilawan Oleh Kekristenan Dari periode Sejarah-sejarah Itu sebenarnya Juga pada Social Healing In Social Community Penyembuhan Komunitas Dan Sosial Itu Seperti itu Sehingga Ini yang Patut Sangat Patut Kita renungkan Pada masa Sekarang ini Fis-afis Dengan Konsepsi Atau Idea Dari Healing Yang sudah Diangkat oleh Paulus Tadi Begitu ya Alih-alih Kita memikirkan Healing Diri Kita Sendiri Tapi Juga Kita Penting Punya Kepekaan Sense Of Crisis Atau Bukan Hanya Kita Sendiri Yang Menderita Tapi Juga Secara Global Seperti Itu Lalu Peran Kekristenan Sendiri Itu Apa Nah Bagi saya Itu Yang Menarik Karena Sejak Dari Awal Buku Ini Sudah Memberi Satu Kesadaran Bahwa Healing Yang Dimaksud Oleh Kekristenan Yaitu Melawan Dosa Dan Kejahatan Melawan Penderitaan Ketidakadilan Akibat Dosa Dan Kejahatan Itu Untuk Sementara Dari saya Menarik Aku Tidak Tahan Aku Lanjutin Tadi Menarik Menyebutkan Bagian Yang Membuat Aku Harus Bisa Menahan Karena Kekristen Tadi Menyinggung Tentang Pola Dari Dosa Sampai Kekadilan Sosial Sebenarnya Itu Juga Setting Dari Buku Ini Khususnya Nanti Mungkin Pembaca Bisa Melihat Mulai Dari Bab Lima Global Expansion Expansi Global Dia Tapi Ketika Membuat Global Expansi Global Dia Membangun Berangkat Dari Bagaimana Yang Yesus Lakukan Seperti Yang Disinggung Oleh Kak Levi Bahkan Semula Dari Bagaimana Religious Authority Church Structure Ideas About Sanctivity Lalu History Resurrection Dan Sampai Kingdom Of God Itu Bukan Hanya Sepatah Wacana Tetapi Itu Harus Dinyatakan Di Dalam Praktik Sehari Hari Memunculkan Adanya Redemption Lalu Resurrection Itu Lalu Juga Tampilnya Dalam Masyarakat Yang Membangun Keadilan Itu Jadi Sebenarnya Yang Dikatakan Oleh KMV Ada Kait Mengkait Ke arah Situ Jadi Bukan Sekedar Orang Bilang Healing Lalu Ada Keadilan Tapi Keadilan Dari Mana Tapi Keadilannya Bercermin Dari Bagaimana Yang Yesus Lakukan Kemudian Ditarik Kita Menjadi Ekspansi Global Itu Hal Yang Baik Tapi Yang Bikin Aku Ragu Ketika Baca Buku Ini Ada Buku Yang Sedikit Similar Sedikit Mirip Tetapi Ada Hubungan Mungkin Sambil Aku Kenalin Ke Teman Itu Tulisan Dari Michelle Leluita Dia Nulis Buku Suffering And Divine Healing In American Selected Pages Gitu Kan Nah In American Pages Itu Kata Kuncinya Lalu Juga Masuk Disitu Ada Bahasan Yang Menarik Sample Buddhist Peace Through Christ His Graduate Education Nah Itu Menjadi Gambaran Bagaimana Yang Pola Pendidikan Yang Ditawarkan Oleh Yesus Seperti Itu Yang Pendidikan Yang Berkelanjutan Itu Ternyata Membuat Bagaimana Konstruksi Konstruksi Suffering Dan Korelasinya Dengan Penyembuhan Ilahi Itu Membuat Makna Yang Dalam Jadi Kalau Bila Aku Mengalami Healing Tapi Tidak Ada Perubahan Maka Berarti Tidak Ada Keadilan Tidak Ada Pemulihan Berarti Masih Dalam Arti Bahasa Sinful Maka Si buku Berikutnya Melalui Ka Mengkaitkannya Dengan Istilah yang Menarik Menurutku Sinful Unitis Yang Menyeluruh Seutuhnya Di Dalam Komunitas Sebenarnya Itu Relate Ketika Membaca Khususnya Di Bagian Bak 3 Medieval Christianity Lalu Juga Kaitan Dengan Early Modern Dimana Mereka Mulai Ditampilkan Masa-masa Bapak-bapak Gereja Di Abad Pertengahan Awal Modern Bagaimana Mereka Simpul Juga Ketika Mengalami Itu Diskusi Yang Menarik Untuk Bisa Teman-teman Lihat Jadi Paling Enggak Ketika Bilang Lagi Healing Healing Yang Mana Belajar Dari Buku Ini Lengkap Seperti Itu Mungkin Teman-teman Yang Lain Gimana Menarik Sekali Ketatan Kritis Dari KfB Lalu Disambung Oleh Paulus Tadi Dan Itu Saya Kira Yang Menjadi Semacam Perspektif Yang Diambil Aman Ini Bahwa Persoalan Hiling Ini Bukan Semata-mata Persoalan Personal Tapi Dia Kaitan Merah Dengan Komunitas Dimana Dia Berada Itu Menyambung Apa Yang Terakhir Paulus Bilang Bahwa Jangan-jangan Memang Hiling Hiling Anak Muda Sekarang Ini Muter Muter Gitu Hiling Hiling Terus Dan Kalau Saya Pribadi Agak Curiga Ini Semacam Dieksploitasi Juga Oleh By Media Maupun Bisnis Untuk Keuntungan Bisnis Hiling 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 Komunitas Yang Sehat Komunitas Yang Tidak Perlu Lari Travelling Jalan Sana Sini Keluar Untuk Mencari Healing Dan Di Momen Yang Selanjutnya Mereka Kembali Lari Komunitas Yang Yang Sama Yang Kemudian Melukai Mereka Lagi Nah Itu Yang Saya Kira Apa Namanya Menjadi Semacam Perspektif Yang Menarik Yang Diperlihatkan Lama Anda Mulai Dari Memang Di Dalam Itu Dia Bicara Pertama Tentang Pribadi Yesus Bagaimana Orang Kemudian Menginterpretasi Dia Sebagai Sosok Yang Memulihkan Jesus The Healer Ada Macam Interpretasi Dan Bagaimana Gambaran Yesus Itu Kemudian Dipergunakan Oleh Komunitas Komunitas Murid Kemudian Sampai Zaman Sekarang Ini Kalau Saya Pribadi Memang Melihat Ada Ada Dua Poin Yang Dan Itu Cukup Menangkap Perhatian Saya Khususnya Ketika Si Amanda Ini Bicara Konteks Healing Dalam Kekristenan Mula-mula Awal Mula Kekristenan Dimana Terjadi Krisis Di Waktu Itu Ada Teman Tadi Sempat Menyebut Istilah Krisis Krisis Di Zaman Itu Zaman Kristian Mula-mula Itu Dan Kekristenan Itu Hadir Sebagai Komunitas Yang Memunikkan Healing Community Bukan Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tapi Dia Keluar Membawa Pemulihan Bagi Masyarakat Gambar Yang Menarik Oleh Amanda Di Masalah Di Chapter Dua Masalah Itu Bicara Bagaimana Mayan Itu Cuma Dibuang Di Jalan Lalu Kemudian Masyarakat Mengalami Kesusahan Secara Pugunan Di Waktu Itu Lalu Kekristenan Hadir Yang Yang Terlibat Dengan Masyarakat Saya Sempat Terpikir Pertanyaan Bagi Saya Pribadi Bagaimana Peran Kekristenan Di Era Pandemi Ini Itu Menjadi Pertanyaan Juga Bagi Kita Kemudian Gambaran Yang Sama Muncul Di Era Yang Lebih Modern Lagi Awal Modern Itu Khususnya Dalam Konteks Inggris Kekristenan Menjadi Semacam Tenaga Pemulih Healing Energy Dan Menjadi Nyata Melalui Akses Nyata Dalam Masyarakat Walaupun Sebenarnya Ketika Dia Dalam Sejarah Selanjutnya Ternyata Tidak Sesedaran Hanya Itu Juga Healing Ini Walaupun Dia Dimaksudkan Di Awal Sebagai Sesuatu Katakanlah Energi Yang Positif Bagi Kekristenan Ternyata Secara Politis Ya Dia Bisa Menjadi Tenaga Energi Yang Menghancurkan Juga Ketika Kita Melihat Tadi Global Expansion Jadi Ekspansi Kekristenan Ini Yang Perlu Kita Ditegas Bahwa Amanda Disini Dia Bicara Dalam Konteks Western Dalam Konteks Kekristenan Barat Walaupun Dia Mulai Dari Yesus Tapi Kemudian Dia Menjadi Jam Karena Itu Posisonality Dia Bicara Sebagai Orang Yang Menjadi Dalam Konteks Kekristenan Barat Banyak Kekristenan Yang Dia Tidak Cover Misalnya Kekristenan Timur Ortodoks Di Rusia Kemudian Bagaimana Kristen Koptik Di Mesir Lalu Kekristenan Di Arab Sebenarnya Dia Tidak Cover Di Sini Memang Dia Garis Lurus Standar Bagaimana Seorang Sajanan Kekristenan Barat Menulis Ya Udah Dari Alkitab Kekristenan Mulan-Mulan Langsung Ocak Ke Medieval Abad Pertengahan Lalu Lepas Pertengahan Kemoderni Itu Standar Sekali Arus Sejarahnya Standar Sekali Ini Tetap Pilihan Dia Yang Sebagai Membaca Kita Perlu Menggarisbawai Ini Perspektif Dia Tidak Meng-cover Dan Bahwa Apa Yang Dibicarakan Narasinya Itu Narasinya Sebenarnya Walaupun Di satu Sini Kritis Juga Dengan Narasinya Bicara Ekspansion Itu Memperlihatkan Bagaimana Healing Kekristenan Menjadi Tenaga Politis Yang Berjalan Berwarangan Dengan Kolonialisme Yang Menjajah Dengan Negara Non-Western Tapi Itu Saya Kira Menarik Kebalik Kebentuk Awal Saya Healing Itu Tidak Pernah Dilihat Dalam Konteks Personal Dia Selalu Dilihat Yang Menarik Yang Bisa Dilihat Sekarang Gimana Melihat Saya Secara Khusus Baca Yang Di Bab 5 Gitu Gitu Karena Memang Secara Detail Juga Amanda Ini Memperlihatkan Bagaimana Kekristenan Itu Dia Berjalan Dengan Westernization Gitu Ya Secara Khusus Ketika Ya Tadi Sudayan Sudah Singgung Juga Tentang Kolonialisme Gitu Ya Nah Nah Dia Secara Khusus Membahas Bagaimana Penaklukan Misionaris Itu Terhadap Budaya-budaya Lokal Dan melihat Budaya lokal itu Sebagai yang Lebih rendah Dari Kekristenan Seperti itu Namun Dia Juga Memberi Satu Catatan Yang Menarik Bagi Saya Yaitu New Indigenous Form Of Christianity Healing Begitu Jadi Saya Kira Dia Menawarkan Satu Formulasi Khusus Bagaimana Kekristenan Itu Dia Juga Menyerap Formulasi Dari Indigenous Religion Di Agama Agama Lokal Seperti itu Di Afrika Di Asia Dan Di India Seperti itu Nah Dia juga Menguraikan Bagaimana Ketika Figur Yesus Dan Murid-muridnya Itu Dapat Dengan Mudah Berterima Ke Budaya-budaya Lokal Misalnya Dia langsung Berdialog Dan Menghentar Budaya Lokal Karena Figur Yesus Yang Menyembuhkan Itu Begitu Menjadi Sangat Familiar Menjadi Sangat Dekat Mudah Dikenali Oleh Agama Lokal Seperti Itu Nah Tawaran Dia Yang Menarik Itu Bagi Saya Kira Itu Yang Menjadi Pergumulan Bagi Kekristenan Di Indonesia Bagaimana Kemudian Kita Masih Menjumpai Pertentangan Yang Cukup Tajam Antara Healing Yang Secara Modernitas Dengan Healing Yang Secara Tradisional Dan Bagaimana Kita Merenungkan Secara Sadar Merefleksi Bahwa Kekristenan Masuk Di Indonesia Juga Kemudian Meminggirkan Begitu Pola-pola Pengobatan Healing Secara Tradisional Begitu Lalu Kemudian Di era Pandemik Ini Dia Mulai Muncul Lagi Pola-pola Pengobatan Tradisional Ketika Seolah-olah Medik Medik Ini Tidak Memberikan Kepastian Terhadap Pandemi COVID-19 Begitu Itu Yang Kemudian Menarik Bagi Saya Tapi Amanda Di sini Juga Memberi Catatan Bagaimana Kemudian Praktek-praktek Penyembuhan Ritual-ritual Itu Jadi Salah satu Penanda Bagaimana Kebangkitan Agama-agama Lokal Ini Mereka Bisa Survive Melawan Modernitas Dan Sekularitas Begitu Itu Salah satu Jalan Mereka Yang Mereka Lihat Saya Kira Itu Di Era Pandemik Atau Krisis Manapun Itu Menjadi Sebuah Bukan Lagi Ada Yang Bilang Alternatif Begitu Ya Tapi Dia Akan Selalu Muncul Untuk Memberikan Satu Rekognisi Bagi Agama Leluhur Begitu Amanda Menyinggung Ini Di Bab 5 Begitu Akan Bangkit Akan Selalu Muncul Untuk Mempertahankan Eksistensinya Itulah Agama-agama Lokal Ini Nah Menurut Dia Kekristenan Juga Harus Dan Katolik Itu Cukup 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 Sangat Ramah Begitu Ya Dia Jelaskan Disini Ketimbang Protestan Misalnya Seperti Itu Itu Dari Saya Bagaimana Paulus Nah Tapi Aku Ini Orang Yang Enggak Pernah Belajar Indigenis Maksudnya Enggak Pernah Belajar Agama Leluhur Agama Suku Kalau Misalnya Ini Sedikit Pertanyaan Kalau Misalnya Dibangun Mungkin Bisa Jadi Tesis Disertasi Mencari Bagaimana Cara Healing Berdasarkan Agama Leluhur Gitu KFB Bisa Kasih Contoh Gak Ya Gitu Model Model Mungkin Bisa Dari Buku Ini Atau Mungkin Pengembangannya Gitu Ini Siapa Tau Nanti Pendengar Ini Bisa Mendapatkan Inspirasi Oh Ya Aku Mendingan Nulis Tesis Disertasi Nah Ini Gitu Bisa Kasih Contoh Gak Gimana KFB Ya Saya Mau Apa Namanya Membantu KFB Menjawab Pertanyaan Itu Karena Saya Pernah Rizid Itu Dulu Waktu Saya Waktu S1 Terlibat Langsung Menyaksikan Memang Bagaimana Bagaimana Bukan Obat Yang Keresukan Rok Leluhur Kemudian Dia Semacam Beri Energi Tertentu Dalam Dalam Air Dan Air Itu Dipercaya Menjadi Obat Bagi Penyakit Tentu Bahkan Bukan Bukan Hanya Untuk Penyakit Saja Tapi Itu Menjadi Semacam Jadi Bisa Menjadi Jimat Juga Jimat Juga Jadi Semacam Diberkati Benda Tertentu Kemudian Itu Menjadi Pegangan Ketika Orang Mau Merantau Atau Akan Mengikuti Sereksi Ujian Itu Dan Sekiranya Memang Menyambung Dengan Penjelasan Amanda Ini Bahwa Healing Itu Masih Eksis Sampai Sekarang Banyak Orang Masih Berpegang Pada Itu Dalam Konteks Konteks Pasir Kolonial Itu Masih Ada Orang Yang Masih Berpegang Pada Healing Healing Dalam Kekristianan Itu Dia Punya Kekuatan Yang Kuat Ketika Dia Mengekspansi Wilayah Non Western Ini Kenapa Karena Dia Berbarengan Dengan Kekupatan Politik Sehingga Healing Healing Dari Kelompok Kelompok Injunis Ini Kemudian Menjadi Semacam Terpinggir Tapi Dia Terus Ada Itu Menariknya Saya Kira Ada Riset Ada Kemarin Ada Salah Satu Romo Saya Baca Riset Disertasinya Di Romo Orang Injunis Dia Melihat Tentang Lupa Itu Apa Saya Tentang Pake Istilah Paranormal Tapi Tukang Obat Tapi Dia Dari Injunis Jawa Saya Lupa Istilahnya Dia Menulis Disertasi Tentang Itu Kemudian Dari Dari Berbagai Perspektif Termasuk Dari Psikologi Saya Kira Sudah Berkembang Indigenis Psikologi Melihat Resistensi Ataupun Melihat Dirinya Apa Adanya Sekarang Lalu Dan Dan Harus Diakui Juga Bahwa Banyak Mengambil Energi Dari Situ Inspirasi Dari Situ Karena Ada Teruntuk Seperti Yang Diperlihatkan Oleh Amanda Dalam Buku Ini Itu Healingnya Sebenarnya Mirip Sekali Dengan Jenis Healing Buat Semacam Mantra Mantra Lalu Ada Semacam Healing Yang Membuat Menurut Jangan Mirip Saja Sebenarnya Jadi Amanda Memperlihatkan Ada Dua Jenis Minimal Ada Dua Jenis Healing Kristen Pertama Christian Healing Yang Diwarisi Dari Era Abad Pertengahan Yang Dipertankan Sampai Sekarang Itu Jadi Dalam Buku Doa Air Suci Atau Dan Sejenisnya Yang Yang Bertumpu Pada Karya-karya Mujisat Seperti itu Penyembuhan Christian Healing Menjadikan Menjadikan Teknologi Teknologi Medis Modern Itu Menjadi Semacam Metafor Metafor Bagi Karya Penyembuhan Kristus Dan Dan Yang 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 Jadi Di Era Kolonialisme Dengan Gerakan Medis Itu Membangun Rumah Sakit Di Mana-mana Itu Kan Bukan Penyembuhan Christian Healing Tapi Teknologi Medis Modern Yang Memang Dipakai Sebagai Metafor Alat Alat Karya Kristus Di Tengah Dunia Kira-kira Itu Yang Yang Kalau Saya Kait-kaitkan Tapi Kembali Pertanyaan Paulus Nanti Direspon Juga Ada Contoh-contoh Yang Bisa Disebut Christian Healing Di Buku Kami Tunas Muda Menyapa GKST Terbitan Tahun Ini Menyambut Sidang Sinode GKST Kemarin Tahun Lalu Maksudnya Terbitan Tahun Lalu 2021 Itu Salah Satu Mahasiswa Kami Di STT GKST Tentena Itu Mengangkat Sebuah Refleksi Bagaimana GKST Harusnya Juga Memperhatikan Salah Satu Bentuk Penyembuhan Tradisional Yang Masih Eksis Sampai Sekarang Yaitu Dila Nama Pengobatannya Dila Itu Pakai Daun Daun Jadi Proses Penyembuhan Luka Dengan Memakai Daun Daun Dan Memang Ada Mantra Mantra Begitu Memakai Bahasa Mori Salah Satu Suku Asli Di Morawali Utara Sulawesi Tengah Begitu Jadi Bagaimana Kemudian Kekristenan Bisa Ramah Melihat Itu Sebagai Kebajikan Atau Teknologi Dari Lokal Begitu Yang masih Eksis Begitu Dan masih Diwariskan Sampai Sekarang Meskipun Memang Tradisi Dila Atau Pengobatan Tradisional Ini Memang Hanya Dikuasai Oleh Orang Orang Tua Begitu Di Kampung Kampung Namun Kemudian Dia Juga Masih Tetap Eksis Dan Menjadi Salah Satu Model Pengobatan Tradisional Yang Menjadi Pilihan Bagi Warga Jemaat Seperti Itu Dan Saya Merasa Riset Riset Tentang Pengobatan Tradisional Ini Perlu Kita Kembangkan Seperti Itu Dan Menganggap Bahwa Apa Ya Kita Pending Dulu Bahwa Melihat Hal itu Sebagai Sesuatu Yang Kuno Ketinggalan Zaman Apalagi Tidak Ilmiah Begitu Dibandingkan Dengan Obat-obatan Kinia Seperti Itu Nah Itu Menurut Saya Karena Itu adalah Teknologi Mereka Teknologi Lokal Yang Mengandung Knowledge Lokal Knowledge Yang Luar Biasa Maju Sebenarnya Tapi Karena Pengaruh Global Westernization Dan Kolonialisme Sehingga Pengobatan Tradisional Itu Dianggap Ketinggalan Zaman Apalagi Kemudian Berasal 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 Dari Ada Kaitan Langsung Dengan Roh-roh Leluhur Begitu Seperti Itu Saya Kira Ketika Perspektif Kita Taruh Paradigma Berpikir Kita Taruh Bahwa Local Knowledge Atau Ilmu Pengetahuan Nenek Moyang Yang Terwujud Dalam Pengobatan Tradisional Itu Adalah Sebuah Kekayaan Intelektual Indonesia Yang Patut Untuk Kita Pelihara Dan Kekristenan Seharusnya Juga Melihat Itu Sebagai Sebuah Apa Ya Kekayaan Pengetahuan Yang Diwariskan Oleh Allah Kepada Masyarakat Lokal Saya Kira Pada Titik Itu Kemudian Pengobatan Tradisional Itu Akan Bisa Terus Exist Seperti Itu Dan Tidak Lagi Dilihat Sebagai Sebuah Ancaman Atau Sesuatu Yang Membuat Kita Berdosa Atau Mengapi Kepada Kekuatan Di Luar Yesus Misalnya Itu Dari Saya Eh Tapi Menarik Loh Benar Ini Benar Menarik Karena Kalau Kita Melihat Bagaimana Perkembangan Indonesia Yang Juga Punya Surat Suratan Tentang Healing Ini Juga Bisa Kita Lihat Bahwa Oh Ini Tentang Healing Yang Ada Di Barat Gitu Yang Bisa Dekat Dengan Kemajuan Teknologi Atau Sains Juga Tapi Kita Juga Mungkin Bisa Mempertimbangkan Sisi Indonesia Yang Indigenous Mungkin Ada Mungkin Ada Pengobatan Baru Di Terangkat Dan Itu Menjadi Sesuatu Hal Yang Modern Sebenarnya Itu Juga Menjadi Sesuatu Hal Yang Dikatakan Kontemporer Contemporer Itu Bukan Hanya Terkait Dengan Sekarang Tapi Juga Bagaimana Sesuatu Hal Tradisional Yang Masih Ada Nilai Ketika Di Pertemukan Dengan Modernitas Atau Suka Modern Itu Menjadi Sesuatu Yang Kontemporer Menjadi Sesuatu Hal Menarik Kenapa Ini Jadi Pertanyaan Penting Dan Juga Bisa Jadi Tesis Disertasi Karena Ini Saya Berangkat Ketika Membaca Buku Ini Amanda Itu Sebenarnya Ketika Menulis Buku Ini Itu Menyajikan Sebuah Deskripsi Yang Menolong Dan Juga Kalau Bahasanya Skillful Yang Terewajantahkan Kedalam Berbagai Praktik Menyembuhan Yang Bisa Berangkat Dari 2000 Tahun Yang Lalu Bagaimana Yesus Ketika Menyembuhkan Orang Orang Ini Juga Diulaikan Kan Di dalam Buku Ini Itu Juga Termanifestasi Dengan Beragam Hal Seperti Itu Tetapi Memang Mayoritas Ketika Menyentuh Soal Bagaimana Seseorang Diampuni Dari Dosanya Lalu Dia Menjadi Pulih Seperti Itu Dan Ini Bisa Menjadi Diskusi Yang Menarik Berikutnya Soal Apakah Orang Yang Sakit Itu Berarti Dia Dosa Apakah Healing Itu Terkait Langsung Dengan Pengampunan Dosa Seperti Itu Bisa Menjadi Pertanyaan Yang Bisa Kita Gumulkan Yang Kita Bisa Mungkin Jadi Tesis Juga Apakah Healing Sama Dengan Pengampunan Dosa Seperti Itu Lalu Sedangkan Generasi Sekarang Yang Bilang Healing Apakah Berarti Dia Mau Dipulihkan Dosanya Atau Enggak Itu Juga Menjadi Pertanyaan Menarik Seperti Itu Tapi Kalau Kita Lihat Apa Yang Ada Di Balik Itu Nah Mungkin Sebagai Pendasaran Ketika Membaca Buku Ini Ketika Berbicantan Healing Potterfield Itu Menyajikan Bahwa Itu Sentuhlah Di Wilayah Ide Ritual Pengalaman Hingkali Orang Hanya Masuk Ke Pengalaman Tapi Tidak Lihat Ide Apa Di Balik Healing Itu Lalu Ritualnya Apa Karena Itu Komponen Tidak Bisa Terpisahkan Ketika Membaca Ini Nanti Teman Teman Mungkin Bisa Lihat Di Bagian Pendahuluan Lalu Juga Ditekankan Juga Di Bagian Akhir Bahwa Lagi-lagi Ketika Menjelaskan Ini Saya Melihat Dari Sisi Ide Ritual Pengalaman Karena Memperkaya Ketika Ketika Memakai Kata Healing Karena Kalau Lihat Tadi KFB Mengangkat Contohnya Dengan Daun Seperti Itu Dari Daun Itu Kita Bisa Lihat Apa Ide Di Balik Daun Itu Kenapa Menggunakan Sarana Itu Dan Kenapa Orang Itu Butuh Healing Itu Lalu Ritualnya Bagaimana Lalu Juga Yang Terkait Bagaimana Dengan Pengalaman Yang Muncul Ketika Proses Itu Berlangsung Atau Mungkin Pasca Healing Itu Kita Kan Bisa Gali Lebih Jauh Kalau Pakai Skema Berpikir Dari Potterfield Ini Akan Memperkaya Ketika Baca Ini Atau Mungkin Kalau Dibawa Ke Generasi Sekarang Yang Bilang Healing Atau Racing Coba Lihat Ide Apa Kenapa Memilih Healing Stication Seperti Itu Ritualnya Apa Yang Dilakukan Ketika Stication Lalu Pengalamannya Apa Setelahnya Apa Yang Terjadi Jangan Sampai Loh Sering Kali Kalau Teman-teman Di Sekolah Sering Bilang Gini Healing Lalu Jadi Killing 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 Tau Nggak Maksudnya Apa Healing Tapi Ini Killing Gimana Killing Orang Misalnya Stication Bayar Hotel Bayar Makan Sepertinya Yang Awalnya Misalnya Pakai Payletter Atau Kartu Kredit Atau Mungkin Tabungan Tapi Berikutnya Jadi Killing Jadi Terbunuh Dengan Cicilan Seperti Itu Lalu Dengan Macem-macem Jadi Yang Awalnya Mau Healing Malah Killing Makanya Bagi Saya Bingkai Kerja Water Deal Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Ketika Melihat Ide Ritual Ritual Lalu Juga Pengalaman Pemulihannya Itu Seperti Itu Gimana Teman-teman Mungkin Bisa Itu Peringatan Keras Kalau Saya Nambahnya Healing Untuk Flexing 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 Pamer Saya Lagi Healing Di Sini Saya Lagi Stay Stay Cation Di Sini Jadi Kalau Healing Yang Saya Lihat Dan Saya Perhatikan Di Jam Roh Roh Rohnya Di Zaman Itu Erat Kaitannya Dengan Flexing Mau Show Up Bahwa Dia Model Healing Itu Ketempat Yang Instagram Mabel Misalnya Di Suatu Pulau Yang Memperlihatkan Alamnya Yang Sangat Indah Jadi Kalau Dilihat Dari Buku Ini Sudah Jauh Dari Makna Penyembuhan Komunitas Begitu Kan Yang Erat Kaitannya Dengan Social Justice Itu Sendiri Begitu Kalau Saya Untuk Roh Zaman Itu Zaman Ini Itu Berbeda Dengan Kekristenan Di Awal Yang Dibawa Oleh Misi Kekristenan Di Awal Walaupun Kemudian Dia Bertransformasi Di Perjalanan Selanjutnya Begitu Ya Yang Lebih Mengemuka Itu Ke Flexing Begitu Ada pun Juga Healing Komunitas Itu Juga Berkaitan Dengan Flexing Kalau Aku Mau Lihat Terserap Pendapat Teman-teman Healing Komunitasnya Juga Kemudian Di 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 Perlihatkan Dengan Begitu Masif Dengan Begitu Terlalu Kentara Sehingga Ketulusan Di Balik Itu Apa Ya Saya Menyorotinya Ini Kesoal Bagi-Bagi Uang Di Jalan Itu Bagus Misi Sosial Penyembuhan Healing Komunitasnya Oke Tapi Seolah-olah Dilihat Bahwa Yang punya Uang Itu Lebih Secara Otoritas Sosial Dia punya Otoritas Tertinggi Lalu Yang Dibagi-bagikan Uang Itu Kelihatan Seperti Orang-orang Yang Lebih Rendah Secara Secara Sosial Dan Itu Permainan Kekuasaan Yang Saya Lihat Begitu Dan Menciptakan Flexing Itu tadi Itu sih Sorotan Saya Kembali Lagi Ke Teman-teman Gimana Melihat Kaitan Antara Penyembuhan Komunitas Ini Dengan Roe Zaman Ini Begitu Terima kasih Iya Saya Kira Kalau Menjadi Semacam Apa Juga Menjadi Semacam Masukan Terhadap Bukunya Amanda Ini Mungkin Saya Melihat Saya Melihat Kurang Memberi Memberi Peranan Yang Kuat Mengenai Sebenarnya Kasus Mental Health Itu Bagaimana Dalam Hubungannya Dengan Healing Dalam Sejarah Pistenan Itu Tidak Terlalu Kelihatan Dia Maksudnya Memberi Semacam Seperti Bilang Polis Tadi Semacam Lintasan Atau Gambaran Pemintaan Terhadap Yang Memang Memang Lumayan Komprehensif Tapi Dia Tidak Terlalu Spesifik Kira-kira Healing Dalam Hubungan Dengan Penyakit Ini Dan Memang Kayaknya Lebih Ke Penyakit Penyakit Yang Sifatnya Fisik Saya Tidak Bermasuk Memisahkan Antara Mental Dan Fisik Tapi Kayaknya Persoalan Mental Itu Tidak Terlalu Dikover Oleh Amanda Itu Dalam Buku Bilih Kalau Dia Memberi Perhatian Yang Khusus Itu Mungkin Akan Kelihatan Apa Gambaran Gambaran Yang Besarnya Kecurigaan Saya Salah Satu Kenapa Pengobatan Tradisional Itu Masih Berkata Dia Memberi Efek Terhadap Soal Mental Salah Satu Cerita Yang Terus Saya Ulang Saya Langsung Ceritakan Itu Mengenai Salah Satu Ritual Itu Menyampung Apa Yang Polis Tadi Memang Idea Ritual Dan Pengalaman Itu Kalau Dijadikan Perspektif Untuk Melihat Healing Itu Akan Seperti Yang Dikatakan Oleh Yang Seperti Dilangguan Oleh Amanda Ini Bahwa Kekristenan Itu Hanya Salah Satu Jenis Healing Diantara Banyak Jenis Healing Yang Lain Minimal Tiga Kekristenan Teknologi Modern Dan Jenis Healing Dan Itu Masih Sampai Sekarang Ya Dia Tentu Saja Ada Percampuran Sama Sih Tapi Kita Dengan Mata Telanjang Katakan Lalu Itu Bisa Melihat Perbedaan Antara Jenis Healing Salah Satu Healing Yang Kecurigaan Saya Kenapa Ini Jenis Healing Inkumasi Bertanya Karena Faktor Mental Health Disitu Dan Itu Ada Salah Satu Ritual Yang Yang Teman Saya Ceritakan Itu Misalnya Di Salah Satu Daerah Di Sulawas Utara Ketika Salah Seorang Anak Itu Anak Kecil Dia Sudah Sakit Sedemikian Rupa Dibawa Dokter Bila Tidak Sakit Itu Tidak Mau Makan Lagi Usaha Terakhir Keluarga Itu Adalah Mempraktekan Ritual Tentu Ada Prosedur Prosedurnya Ada Ada Makna Dari Mantra Mantra Yang Disampaikan Lalu Sikap Tubuh Yang Diambil Oleh Ahli Ahli Suku Itu Tapi Yang Menarik Ujung Dari Ritual Itu Adalah Kemudian Si Ahli Penyembuh Penyembuh Indigenasi Penyembuh Suku Ini Kemudian Dia Bertanya Kepada Anak Kira Kira Ada Yang Boleh Sampaikan Lalu Di Titik Itu Mulai Bicara Dia Bila Orang Tua Aku Begini Aku Dipukul Aku Dijinikan Aku Dijitukan Kemudian Dia Menangis Dia Mulai Bicara Rupanya Ritual Itu Menjadi Semacam Ruang Kemulihan Healing Bukannya Healing Secara Fisik Karena Dia Sudah Sakit Dan Tidak Mau Makan Begitu Tapi Juga Mental Heart Dan Healing Keluarga Itu Sudah Terlalu Memimpin Duka Dalam Dirinya Dalam Batin Itu Memberi Ruang Bagi Dia Bicara Biasanya Bicara Bicara Salah Satu Contoh Menjadi Satu Sesli Tidak Terlalu Melihat Amanda Memberi Spot Yang Jelas Tentu Dia Bicara Banyak Dia Mengambil Kasus Afrika Afrika Selatan Cina Jepang Bicara Asia Tenggara Bicara Bicara Afrika Kemudian Wilayah Eropa Tentunya Termasuk Dan Amerika Serikat Kemudian Cina Itu Saya Kira Yang Yang Mungkin Yang Mungkin Kedepannya Kita Bicara Secara Karena Healing Anak Buda Lebih Relate Ke Persoalan Mental Health Dan Itu Saya Kira Menjadi Kritik Di Indonesia Bahwa Indonesia Menganggap Mental Belum Menjadi Kesadaran Yang Kuat Dibandingkan Dengan Negara Lain Itu Lebih Orang Melihat Itu Lebih Ke Persoalan Moral Kasus Yang Saya Bila Tadi Cuma Poin Saya Adalah Bahwa Apa Namanya Kita Kedepannya Bisa Melihat Mungkin Persoalan Mineral Lebih Clear Lagi Lebih Amanda Yang Amanda Lebih Makro Dan Memang Artinya Insightful Juga Ketika Contoh Begini Saya Suka Melihat Penjelasan Amanda Tidak Tidak Disalurkan Kepersoalan Kesehatan Sana Sini Yang Bersuara Dan Menentu Supaya Rumah Sakit Diperbaiki Seterusnya Kesintas Kesintas Kesehatan Di Dukun Seterusnya Yang Notabene Jarang Saya Jumpai Sekarang Yang Saya Jumpai Sekarang Banyak Rumah Sakit Yang Di Koleg Kereja Malah Bermasalah Itu Persoalan Yang Kita Perlu Lihat Lagi Tentu Saja Ini Bukan Persoalan Secara Teologis Mengenai Pemikiran Apa Ada Akron Politis Ekonomi Sosial Dan Itu Yang Menarik Yang Sedikit Banyak Diangkat Juga Oleh Amanda Disini Dengan Banyak Contoh Kasus Cina Afrika Afrika Selatan Itu Saya Kira Tambahan Dari Saya Tapi Kalau Misalnya Tadi Sedikit Penyung Tentang Mental Health Mungkin Kita Bisa Meng-upgrade Dengan Baca Buku DSM 5 Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Karena Supaya Kita Bisa Petakan Ini Bagian Dari Isu Kesehatan Mental Ini Bukan Karena Kalau Enggak Ini Bisa Bahaya Banget Langsung Tembak Ini Sakit Mental Padahal Ternyata Dari Manual Itu Enggak Itu Itu Juga Perlu Kita Perlihatkan Lalu Tentang Kalau Kita Lihat Orang Yang Punya Persoalan Kesehatan Mental Maka Kita Lihat Healing Model Apa Yang Sebenarnya Dia Butuhkan Dan Itu Bisa Ditembak Ketika Mempelajari Sejarah Pemikiran Atau Mungkin Peta Yang Disampaikan Oleh Potterfield Amanda Potterfield Ini Ini Suatu Terobosan Yang Baru Jadi Kalau Menurutku Akhir Kata Buku Ini Bagus Sangat Rekomen Untuk Lihat Ada Terobosan Terobosan Yang Mendasar Ketika Mencari Makna Kata Pemulihan Healing Dari Sejarah Kristenan Dan Juga Kaitannya Dengan Ekspansi Global Lalu Juga Kemajuan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Memang Dia Tidak Bicara Tentang Sewer Mental Tapi Kita Bisa Kembangkan Ke Arah Sana Seperti Itu Kalau Dari Saya Kalau Dari KFP Dan Kian Gimana Saya Melihat Ada Titik Awareness Yang Dicatat Oleh Amanda Pertifid Ini Tadi Bahwa Ketika Kemudian Misi Penyembuhan Dari Kekristenan Itu Dia Juga Adalah Sebuah Misi Penaklukan Terhadap Tanah-tanah Jajahan Begitu Dengan Membawa Peradaban Western Initiation Sebagai Peradaban Yang Lebih Baik Daripada Ketika Kekristenan Masuk Di Afrika Asia Dan Cina Dan India Begitu Ya Sehingga Disitu Penyembuhannya Bermakna Secara Politik Ekonomi Dan Sosial Dan Bagaimana Baptis Itu Sendiri Itu Sebuah Sarana Penyembuhan Dan Pertobatan Dari Seseorang Untuk Keluar Dari Peradaban Yang Sangat Kuno Dan Ketinggalan Dan Menuju Kepada Peradaban Yang Sesuai Dengan Apa Yang Sesuai Dengan Injil Kerajaan Allah Begitu Seperti itu Ya Jadi Amanda Juga Secara Gambla Memperlihatkan Itu Ketika Penyembuhan Juga Dia Sejalan Dengan Ekspansi Global Seperti itu Ya Ini Membawa Sebuah Kesadaran Kepada Saya Juga Di Satu Sisi Seperti Itu Ya Dan Saya Berpikir Memang Saya Setuju Dengan Keduarkan Bahwa Mental Health Sangat Perlu Untuk Kita Perhatikan Dan Itu Yang Miss Dari Buku Terbitan Tahun 2005 Ini Begitu Ya Bahwa Healing Adalah Sebenarnya Holistik Begitu Bahwa Oke Dia Memperhatikan Bahwa Tidak Secara Personal Tapi Juga Ada Komunitas Namun Ternyata Juga Yang Bersifat Holistik Itu Adalah Pada Mental Health Itu Sendiri Seperti Itu Saya Kira Itu Yang Kita Mutuhkan Sekarang Ini Bagaimana Kemudian Apa Ya Krisis Di Pandemi Atau Pasca Pandemi Ini Dengan Semua Harga-harga Naik Dan Sebagainya Dan Resiliensi Secara Masyarakat Kemudian Bagaimana Bisa Bertahan Secara Komunitas Itu Yang Juga Perlu Kekristenan Menawarkan Healing Penyembuhan Secara Komunitas Seperti Itu Begitu Ya Dan Saya Kira Ada Banyak Sekali Riset Riset Yang Dikembangkan Untuk Bagaimana Healing Komunitas Itu Juga Bisa Diupayakan Oleh Kristenan Bersumber Dari Alkitab Tapi Juga Bersumber Dari Kebajikan Kebajikan Di Warisan Leluhur Seperti Itu Termasuk Saya Kira Juga Kalau Konsen Dari Teman-teman Pada Mental Health Begitu Kalau Saya Pada Healing Nature Alam Begitu Ya Jadi lingkungan Kita Udah Meronta-ronta Ini Udah Sakit Dia Bukan Cuma Manusia Yang Sakit Tapi Alam Juga Sakit Misalnya Ada Ini Tentang Water Stress Jadi Air Itu Bisa Stress Juga Alam Bisa Stress Danau Laut Stress Gitu Ya Lalu Bagaimana Kemudian Manusia Tidak Hanya Bisa Egois Healing Mencari Penyembuhan Di Alam Tapi Juga Bagaimana Dia Punya Sense Kepekaan Bahwa Alam Sakit Sekarang Ini Karena Ulah Konsumsi Dari Manusia Yang Menyebabkan Alam Sekarang Ini Eksploitasi Besar-besaran Oleh Manusia Yang Sehingga Melupakan Dan Mengakibatkan Penderitaan Terhadap Alam Itu Sendiri Begitu Kalau Saya Ya Terima kasih Sekali Memang Diskusi Yang Sangat Berharga Terutama Pembacaan Kita Yang Sangat Serius Buku Amanda Ini Saya Kira Buku Amanda Ini Belum Terlalu Populer Dalam Konteks Indonesia Kita Bantu Juga Memperlihatkan Perspektif Yang Berbeda Terutama Soal Healing Ini Dan Saya Kira Insight Insight Yang Sudah Dibilang Oleh Teman Teman Inspirasi Yang Dibilang Teman Teman Terutama Soal Bagaimana Melihat Healing Secara Holistik Bukan Hanya Persoalan Personal Tapi Persoalan Komunal Bagaimana Komunitas Kita Bermasalah Di situ Pasti Ada Sesuatu Yang Keliru Dengan Komunitas Kita Yang Bagaimana Kita Berada Lalu Bukan Hanya Komunitas Manusia Tapi Juga Komunitas Dengan Sesama Cinta Itu Yang Saya Kira Penting Untuk Garis Bawah Supaya Nanti Kedepannya Ketika Bicara Healing Selain Apa Namanya Idea Ritual Pengalaman Kita Bisa Melihat Healing Itu Dalam Hubungan Secara Holistik Sampai 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 Terima kasih Diskusi Yang Sangat Berharga Ini Sampai Jumpa Di Kesempatan Selanjutnya Sampai 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 Weise With